Pengambilan subah janji bagi 448 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak ini dilakukan oleh Bupati Siak Kaji Al-Fedri yang disaksikan Sekretaris Tera Kabupaten Siak Kaji Arman Usman dan asisten 3 Seda Siak Kaji Jamaludin, ditandai dengan penanda tanganan berita acara dan berlangsung di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak. Bupati Siak dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kewajiban bagi setiap PNS sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ke-448 PNS yang diambil sumpah janji dapat menjalankan amanah dengan baik dan mampu berdaya saing. Kegiatan ini juga merupakan suatu keharusan agar aparatur sipil negara memiliki ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bangsa dan negara serta pemerintah Kabupaten Siak. Seorang calon PNS yang menjadi PNS wajib mengikuti sumpah janji. Nah itu yang sudah dilakukan tadi adalah kewajiban Bapak Ibu yang sedang menjadi PNS sebanyak 408 orang. Ini formasi 4 tahun terakhir, mulai 2019, ya 2019 seharusnya kan dipukuh diaparkan ya setahun menjadi PNS, kelahiran BC, ya seharusnya 2020. Tapi karena kita dihadapkan pada pandemi COVID-19, terpaksa hari ini baru dilaksanakan pengkutuhannya. Jadi sudah digabungkan terakhir formasi 2021. Jadi ini memang rekrutmen PNS yang kebanyakan di zaman pandemi ini. Seharusnya kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, mendapatkan suatu amanah, biasanya lebih punya anda yang sayang. Dan tentu hari ini dilaksanakan pengkutuhan bahwa sumpah. Tadi disampaikan oleh Kepala BKM bahwa sumpah ini suatu keharusan. Untuk mewujudkan bahwa PNS itu taat dan patut setia kepada Pancasina dan undang-undang dasar setimu 1945. Kepada negara kesatuan Indonesia. Kepada bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dengan semangat tinggi, dedikasi, loyalitas, kerja keras, pengabdian. Selain itu kegiatan tersebut dalam rangka membina pegawai negeri sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.